Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera baik kita semua Om Swastiastu Salam Kebajikan Rahayu Yang saya hormati Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubwono ke-10 Dirjen Kebudayaan Bapak Hilmar Farid PLT Kepala Museum dan Cagar Budaya Bapak Ahmad Mahendra Jajaran Dewan Pengawas Indonesian Heritage Agency Para pimpinan dan jajaran di lingkungan Kemendik Butristek Serta kementerian dan lembaga lainnya Perwakilan negara sahabat Seluruh penanggung jawab unit museum dan cagar budaya di seluruh Indonesia Serta ibu dan bapak undangan dan hadirin Ini adalah suatu kebahagiaan bagi saya Untuk bisa datang kembali ke Yogyakarta Kota yang seperti kata mendiang sastrawan kita Mas Joko Pinurbo Terbuat dari rindu, pulang, dan angkringan Dan mulai hari ini Jogja punya makna yang lebih mendalam Bagi kita semua Jogja menjadi saksi Dari salah satu momentum paling bermakna Dalam gerakan merdeka belajar dan merdeka berbudaya Yang terus menjadi prioritas kami di Kemendik Butristek Saya yakin kita tidak pernah meragukan lagi kekayaan sejarah dan warisan budaya yang dimiliki Indonesia Sayangnya kekayaan tersebut banyak yang masih belum terawat Dan belum terakomodir secara optimal di museum-museum dan cagar budaya yang ada Selama ini Kami harus jujur Kebanyakan museum di Indonesia menjadi ruang yang diam Menjadi ruang-ruang yang sepi Dan tidak menjadi pilihan destinasi bagi masyarakat kita Untuk itu sudah saatnya kita mengambil langkah berani Langkah berani untuk mentransformasi museum dan cagar budaya yang kita miliki Masih dalam semangat gerakan merdeka belajar Ini saatnya kita menjadikan museum dan juga cagar budaya Sebagai ruang belajar Ruang belajar yang terbuka Yang inklusif Dan mendukung perwujudan pembelajar sepanjang hayat Hari ini saya ingin mengajak Anda semua Untuk mereimajinasi dunia permusiuman Serupa dengan upaya kita membayangkan kembali langkah-langkah berani Untuk mentransformasi sistem pendidikan kita Di sektor kebudayaan Saat ini kita tengah melakukan reimajinasi Atas upaya pelestarian budaya di Indonesia Hal ini terwujud Dalam pembentukan BLU Museum Cagar Budaya Yang dapat disebut juga dengan nama Indonesian Heritage Agency Atau IHA Yang pada malam ini kita luncurkan Di Benteng Friedeburg Salah satu situs paling bersejarah Di kota Yogyakarta Dan di Indonesia Setelah sambutan saya Pak Hilmar Farid Nanti akan menjelaskan secara lebih rinci Tentang IHA Dan langkah-langkah reimajinasi yang tengah kita upayakan Ini bukan visi yang muncul tiba-tiba saja Ini kami sudah bertahun-tahun Merencanakan ini Dan akhirnya pada malam ini kita berhasil meluncurkan Jadi Saya ingin ucapkan pertama Terima kasih kepada tim yang telah berhasil Dan semua stakeholder yang mendukung ini Untuk akhirnya membawa kita di hari ini Ini bukan perjalanan yang mudah bagi kami Saya ingin menekankan kembali Visi ke depan Lembaga yang kini hadir Untuk mengelola 18 museum Dan 34 cagar budaya nasional Yang tersebar di seluruh Indonesia Ini adalah tantangan yang sangat besar Ibu dan Bapak Ini bukan hal mudah untuk melakukan reimajinasi Tapi saya yakin perjalanan kita akan membuahkan hasil Dan saat ini langkah kita dimulai dengan pembaruan Museum Song Terus di Pacitan Yang pagi ini baru saja saya resmikan Sangat impresif ini museum Banyak Jauh lebih bagus dari beberapa museum di Jakarta pun Saya bilang ini harus dicontohkan Di seluruh kota-kota besar Luar biasa itu museumnya Dan saya menonton Satu 3D video mengenai manusia purba Dan melihat dengan anak-anak kecil Semua di sekitar saya Mereka semua bersuara Dan saya merasakan Spirit ya Semangat daripada merdeka belajar Dan merdeka berbudaya itu ada di hari itu Dan itu sebenarnya Alasan kenapa kita semua repot-repot Membuat acara ini Membuat transformasi ini adalah Untuk menyalakan Obor Curiosity atau penasaran Rasa ingin tahu dari setiap anak-anak Dan generasi muda Terhadap sejarah kita Terhadap kekayaan Yang luar biasa dari budaya kita Besar harapan saya Agar ibu dan bapak Turut menyaksikan dan terlibat Dalam proses revitalisasi dunia permusiuman Yang kita mulai hari ini Jadikan museum dan cagar budaya Sebagai tujuan wisata edukasi Dan bawa serta anak-anak kita Untuk mengenal dan mempelajari Jati diri bangsa Dan akar budayanya Tapi sangat sulit membawa anak-anak Untuk mengerti semua hal ini Kalau pengalamannya tidak menyenangkan Benar apa tidak bapak ibu Itu sebenarnya kata kuncinya Kalau ini tidak menyenangkan Tidak ada gunanya Karena tidak akan menginspirasi Generasi berikutnya Kita juga harus menguatkan gotong royong Yang mengetengahkan kebudayaan Sebagai elemen penting dalam pendidikan Dan dalam upaya melahirkan Pembelajar sepanjang hayat Dengan karakter pelajar Pancasila Museum dan cagar budaya Harus menjadi ruang publik Bukan hanya tempat Untuk benda-benda bersejarah Tapi benar-benar menjadi Ruang publik yang hidup Yang senantiasa mengedepankan Praktek-praktek pembelajaran Kebudayaan yang inklusif dan kolaboratif Inklusif artinya masyarakat berpartisipasi Dalam proses ini Dalam aktivitas museum Dalam semua venue-venue museum yang ada Ini harus menjadi suatu space Yang di-share Yang diberbagi Bersama dengan masyarakat Bukan hanya kepada Orang-orang yang tertarik Kepada topik-topik Yang mungkin berhubungan dengan sejarah Tapi untuk masyarakat lebih luas Juga harus inklusif Itu hal yang sangat penting Dan hal yang akan kita push Dan dengan adanya IHA ini Saya yakin Indonesia dalam waktu dekat Akan melompat ke masa depan Dengan generasi muda yang cerdas Dan juga bangga Dengan identitasnya sebagai bangsa Indonesia Harapan kita untuk memiliki museum dan jagar budaya Berkelas internasional Kini bukan lagi mimpi semata Sekarang kita bisa melihat Cuplikan-cuplikan dari masa depan Rasa dan transformasi Daripada museum kita Ada sudah beberapa contoh transformasi Salah satunya adalah Di lokasi ini Perjalanan lima tahun gerakan merdeka belajar Menandai harapan baru dalam Mentransformasi sistem pendidikan kita Menutup sambutan ini Saya ingin kembali Mengenang, mendiang penyair besar Kelahiran Yogyakarta Yang baru saja meninggalkan kita semua Dalam kedamaian Dalam secangkir teh Ada hati Jogja yang lembut meleleh Dalam secangkir kopi Ada hati Jogja yang alon-alon waton happy Dalam secangkir senja Ada hati Jogja yang hangat dan berbahaya Dan pada hari ini Ibu dan Bapak semua Dalam secangkir malam Ada harapan Untuk pendidikan dan kebudayaan Yang kita wujudkan bersama Dengan merdeka belajar Dengan sambutan ini Secara resmi Saya luncurkan Indonesian Heritage Agency Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Om Shanti 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 Om Namo Buddhaya Rahayu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih